Intro Terima kasih pemirsa anda masih tetap bersama kami di segmen Jurnal Desa Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa, kembali Jurnal TV Menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah Kali ini berita datang dari Desa Belanti, Kecamatan Pandi, Batu Kabupaten Pulang Pisau Berikut liputan selengkapnya untuk anda Tidak seorang pun yang mau hidup sebatang kara tanpa sanak saudara Namun hal inilah yang dialami Likin, salah seorang warga Desa Belanti Siam Dia hidup seorang diri di sebuah rumah yang dibangun secara swadaya oleh para tetanggaknya Pria yang menderita gangguan mental ini hidup sebatang kara Untuk makan sehari-hari, ia mengharapkan belas kasihan tetangganya Karena keterbatasan Likin tidak memungkinkan dirinya untuk bekerja Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan Ramlan, salah seorang tetangga Likin menyampaikan Bahwa kehidupan pemuda ini sangat memprihatinkan Hidup dari belas kasihan tetangga Rumah pun dibangun oleh warga yang bersimpati kepada Likin Memang Likin itu hidupnya sebatang kara istilahnya Jadi kalau masalah makan itu yang kadang-kadang tetangga yang ngasih Soalnya kalau dia itu hidupnya hidup sendiri Tidak ada orang tuanya sama sekali Orang tuanya sudah meninggal semua Jadi kalau masalah makan setiap harinya Ya kesana kesini kadang-kadang ada yang ngasih Ada yang tidak kadang setiap hari makan kadang tidak Jadi kita ini melas sama sekali Sama mas Likin itu Karena ya namanya orang seperti itulah Jadi mas Likin itu kadang-kadang ya kesana kesini Main kesana kesini Tidak mau kerja sama sekali Ya adanya ya jalan kesana kesini Pokoknya yang penting mencari makan Kesana kesini Sip Hal senada disampaikan Suyamto Ketua RT9 Desa Belantisiam Kecematan Pantih Batu Ia juga menyampaikan harapannya Agar dinas terkait dapat membantu kondisi Likin Yang sangat memprihatinkan Untuk memenuhi kebutuhan pangan saja Likin harus bergantung pada warga sekitar Ya saya sebagai ketua RT9 Desa Belantisiam Bahwa saya punya warga yang terlalu miskin sekali lah Ibaratnya makan aja sampai enggak bisa Kalau enggak dikasih Dengan tetangga kanan kirinya Nah lah tolong pihak pemerintah desa atau pemerintah kabupaten Sebagai DPSOS mudah-mudahan bisa membantu warga kami Yang telah kehidupannya sangat-sangat minus sekali Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini Mudah-mudahan bagi pihak kabupaten atau DPSOS Bisa menanggapi apa yang kita bilangkan waktu ini Mudah-mudahan anak tersebut bisa terpelihara yang baik Seperti orang-orang tetangga kanan kirinya Atau tetangga sejajar anak muda zaman sekarang Sangat-sangat memperhatikan atau jelas kasihan banget Karena ya itu terbentur dari semua ekonomi Karena sudah enggak ada saudara atau pamerinya Selain saya ya ketua RW bisa memikirkan seperti itu Mudah-mudahan atas permohonan kami ini Bisa ditanggapi dengan baik Pada kesempatan yang sama Budiono selaku anggota badan pemusyawaratan desa BPD Belantisiam Menyampaikan dengan kondisi Likin yang berkebutuhan khusus ini Sangat memerlukan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak Melihat dari kondisi tempat tinggal Likin Ia hanya menyampaikan Hanya sebatas ini saja Kemampuan warga membantu membuatkan rumah untuk Likin Mewakili warga Budiono juga menyampaikan harapan Agar warga mereka ini dapat dibantu Agar dapat hidup layak Harapan ini disampaikan kepada pemerintah Ataupun siapa saja yang bersedia membantu Likin Ini terutama untuk warga kami yang bernama Likin ini Memang ada berkebutuhan khusus dalam artian Memang disamping kurangnya perhatian Karena tidak ada sanak saudara Ataupun dia hidup sebatangkara Maka untuk kehidupannya sangat memperhatikan Dan untuk sementara ini memang Untuk makan untuk segala kebutuhan dari Warga masyarakat setempat dalam artian Karena dia sering berjalan kemana-mana Ya pada arti pada intinya Kalau makan ya Kalau pas ketemu dengan orang yang ngasih makan Ya dari itulah makannya Namun untuk yang menopang sehari-hari Yang memperhatikan Sanak saudaranya yang sedara sekandung Atau Tuan Bapak Ibu ini sudah tidak ada Jadi anak ini memang sangat berlantar Nah untuk itu Kami selaku Tokoh masyarakat Atau perwakilan dari BPD Di lingkungan sini Terutama Mohon sekali bantuannya kepada pemerintah Atau kepada siapapun yang Artinya bisa membantu Linkin ini Supaya mendapatkan kehidupan yang layak Juga tempat tinggal yang layak Karena tempat tinggal pun selama ini Yang membuat kami semua Dari masyarakat di sekitar sini Karena memang segitulah kemampuan Dari masyarakat lingkungan sini Jadi Seperti itulah kemampuan kami Dan namun Harapannya ke depan Kami selaku Tokoh masyarakat di wilayah Terutama RW 9 Desa Belanti Siam ini Memohon kepada semua pihak Yang kira-kira dapat membantu Saudara kita yang Mempunyai nasib kurang beruntung ini Dari Desa Belanti Siam Dio Jurnal TV Dari mana mas Ligin? Dari mana? Dari mana masyarakat di wilayah 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 Terima kasih.